hai semuanya jumpa lagi dengan saya kali ini ada film-film yang mau saya rekomendasi ini ke kalian yaitu film-film yang berhubungan dengan buaya yang ganas bukan buaya darat ya kali ini buaya beneran yang pasti film-filmnya ini menampilkan buaya yang begitu mengerikan nih guys dan perjuangan manusia untuk selamat dari serangan buaya tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like komen subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya yuk langsung yang pertama ada primeval tahun 2007 diceritakan ada seekor buaya nih bernama Gustave dimana ia dipercaya panjangnya mencapai enam meter kemudian ditemukan sebuah kuburan dan masal dimana pola matinya manusia ini sama semua nih dan kemudian ada seorang reporter yang berusaha menyelidiki apa yang terjadi yang dipercaya berhubungan dengan si buaya yang ganas tadi next ada Roots tahun 2007 diceritakan rombongan turis nih guys ketika baru senang-senang tiba-tiba mereka melihat sebuah flare ditembakkan mereka pun mencoba mencari apa yang terjadi karena mengira ada orang butuh pertolongan tapi ternyata mereka malah diserang oleh buaya besar yang begitu ganas rombongan turis ini yang awalnya happy-happy malah menjadi misi menyelamatkan hidup nih guys dimana mereka harus berselamat atau dimakan oleh buaya ganas tersebut kemudian berikutnya kita ke film Mandarin yang diperani oleh berbisu yaitu million dollar krokodil tahun 2012 diceritakan ada seekor buaya nih guys yang panjangnya 8 meter dimana buaya tersebut dimiliki oleh seorang gangster dengan tujuan untuk disantap tapi ternyata si buaya ini malah melarikan diri dan menelan sebuah tas berisi uang satu juta dolar nah orang-orang pun berlomba mencari buaya ini berikutnya ada ke film yang masih agak baru nih yaitu Kroll tahun 2019 saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton film yang satu ini kalau sampai belum nonton rugi banget nih guys karena menurut saya bagus nih film diceritakan mengenai sebuah bencana alam film yaitu banjir bandang yang tiba-tiba dari banjir tersebut muncullah buaya-buaya yang ganas yang juga menyerang orang-orang nih guys ini dia Kroll tahun 2019 kemudian ada film mengenai buaya yang terkenal pada masanya yaitu Black Placid tahun 1999 Black Placid ini sudah ada beberapa guys kalian bisa menonton semuanya tapi menurut saya yang terbaik yang pertama nih diceritakan mengenai serangan buaya ganas kepada manusia-manusia dimana mayat-mayat hanya tersisa pakaian dan potongan tubuh aja nah serif setempat mengira nih serangan beruang nih tapi ternyata malah berupa buaya yang ganas next ada Blackwater tahun 2007 diceritakan ada seorang cewek beserta kekasihnya dan adiknya berlibur nih guys di Australia dan kemudian mereka melakukan tour ke sungai Blackwater tapi ternyata tur mereka ini berubah menjadi menakutkan ketika mereka diserang oleh buaya-buaya yang ganas nah yang membedakan nih dengan film-film yang lain adalah film Blackwater tahun 2007 ini menggunakan buaya asli nih guys dalam syuting filmnya Wow mengerikan ya kemudian ada Blackwater Abyss tahun 2020 masih baru juga filmnya bercerita mengenai beberapa pemuda nih guys yang mereka memasuki sebuah gua dengan tujuan untuk mengesplorasi gua tersebut nih tapi ternyata tanpa mereka sangka air menjadi naik dan masuk ke dalam gua dan menjebak mereka nih di dalam gua tidak hanya itu aja ternyata buaya-buaya ganas mulai masuk dan menyerang mereka di dalam gua kemudian kita ke film The Pool tahun 2018 film dari Thailand ini cukup menegangkan guys jadi diceritakan mengenai seorang cowok yang merupakan kru film dan bertugas membersihkan kolam renang nih setelah dipakai syuting nah ia bersama pacarnya ini tidak sadar bahwa air ini mulai surut ketika ia tertidur nih dan bangun airnya sudah surut dan dia tidak bisa naik keadaan semakin pelik ketika seekor buaya juga muncul di kolam yang sudah surut tersebut berikutnya masih ke film Thailand tapi agak kuno ya tahun 2005 tapi cukup ganas nih guys seru The Brutal River diceritakan warga desa nih guys mulai menemukan orang-orang di desanya menghilang satu persatu nih dan mayat-mayat mulai ditemukan dengan bagian tubuh yang tidak utuh nah polisi setempat beserta warga lokal menyelidiki nih apa yang terjadi ternyata sebuah buaya besar ganas mengincar warga desa tersebut next ada krokodil tahun 2000 diceritakan mengenai beberapa remaja yang sedang bersenang-senang berlibur eh tidak sengaja menemukan telur-telur nih guys nah mereka malah bersenang-senang dan tidak menyadari bahwa buaya yang ganas sedang mengincar mereka nah sebenarnya film ini bagus guys ceritanya mirip-mirip film-film lain lah ya yang menawarkan ketegangan tapi karena masih tahun 2000 jadi efeknya pun tidak sebagus film-film yang sekarang ya next ada krok tahun 2007 satu lagi nih film dengan low budget tapi menawarkan cerita yang mengerikan dimana diceritakan beberapa orang berusaha untuk memburu sebuah buaya raksasa yang ganas yang sudah menyebabkan kematian beberapa orang tapi ternyata usaha mereka nih nggak gampang nih guys karena mereka harus berduel nih dengan buaya yang luar biasa ganas ini dia krok tahun 2007 next ada film yang udah kuno nih guys yaitu Dark Age tahun 1987 diceritakan nih guys seorang pria ditugaskan untuk memburu seekor buaya yang ganas nih yang dipercaya ada kaitan mistis dengan suku aborigin setempat dengan buaya tersebut sebuah film klasik nih guys yang layak kalian tonton ini dia Dark Age tahun 1987 kemudian berikutnya kita ke film Mandarin lagi yaitu Krokodil Island tahun 2020 dari judulnya kita udah bisa menebak nih guys yaitu ada seorang ayah berserta putrinya harus mendarat di sebuah pulau yang misterius nih karena ada kerusakan dalam pesat mereka tapi tidak mereka sangka di pulau ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang ganas termasuk salah satunya buaya raksasa yang siap menerkam mereka ini dia Krokodil Island tahun 2020 and the last one ada film Mega Krokodil tahun 2019 masih film Mandarin lagi diceritakan sekelompok peneliti melakukan penelitian di sebuah pulau nih guys tapi tidak mereka sangka mereka menemukan sebuah penemuan nih seperti buaya yang menjadi bahan percobaan dan buaya tersebut menjadi monster yang luar biasa besar dan ganas misi mereka yang awalnya berusaha menyelidiki malah berubah menjadi pertahanan hidup oke itu dia guys film-film mengenai buaya ganas yang bisa kalian tonton dan semoga kalian suka jangan lupa klik like ya kalau suka dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ataupun kata-kata yang kurang dari saya kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar oke tentunya dengan bahasa yang sopan ya sampai jumpa di video saya yang lain bye bye selamat menikmati